Zawala Kitchen salah satu peluang usaha yang masih berjaya hingga saat ini. Bagaimana tidak, Zawala Kitchen kian sukses dengan aneka jajanan yang menggugah selera para pelanggan. Usaha yang dirintis oleh Azara Silcila Makmur pada tahun 2018 ini awalnya membuka usaha Eskepal Milo, di mana cemilan ringan ini sempat viral membenciri media sosial. Dulu, Eskepal Milo menjadi tren besar yang diikuti oleh banyak orang, termasuk di Zawala Kitchen Palopo. Perharinya, Zawala Kitchen mampu menjual sebanyak 100 cup setelah membludaknya pembeli. Bahkan, sebelum buka, Azara mengatakan antusias masyarakat Palopo sangat tinggi untuk merasakan Eskepal Milo miliknya. Namun sempat menghilang, Azara mengaku usahanya ini sempat kandas pada tahun 2020 lalu, dikarenakan ia harus melanjutkan pendidikannya di kota Makassar. Pada akhir tahun 2020, akhirnya Azara menitipkan usahanya ini kepada kedua orang tuanya, yakni Haifa Submadewi dan Makmur. Menawarkan menu baru dengan nama Zawala Food, seperti gorengan risol mayo dengan isian beef atau daging, ek atau telur, dan sosis, empek-empek, gabin flah, dengan berbagai varian seperti rasa maca dengan taburan kacang almond, coklat, dan tiramisu. Harga menu yang ditawarkan pun relatif terjangkau. Bagi kantong mahasiswa, dengan membawa Rp10.000 hingga Rp15.000 saja, kalian sudah bisa merasakan berbagai menu di Zawala Food. Meski harganya terjangkau, tapi soal rasa, Zawala Food sendiri tidak pernah gagal dalam membanjahkan lidah para pelanggannya. Tepat pada tahun 2023, sang ayah kembali menjual es kepal milo, yang sempat vakum selama dua tahun. Kembali hadirnya es kepal milo ini semakin menarik perhatian para pelanggan, yang sudah lama merindukan menu andalan yang satu ini. Menjadi salah satu pelaku usaha yang sukses di bidangnya, Zawala Kitchen tetap konsisten, menjaga rasa dan harga yang sejak awal ditawarkan kepada para pelanggan. Harga es kepal milo sendiri hanya Rp15.000. Sudah dapat memilih varian topping premium, seperti coklat, oreo, keju, biskut regal. Dengan Zez Cup yang terbilang besar, dengan harga yang ramah di kantong, membuat Zawala Kitchen semakin ramai didatangi oleh berbagai kalangan. Haifa Sukmadewi, sang ibunda saat ditemui di sela kesibukannya menjual, mengatakan peminat es kepal milo sangat tinggi. Hal ini karena rasa yang sejak dulu tidak berubah, serta porsinya yang cukup besar. Rasa coklat yang berbeda, karena coklat yang disajikan diimport langsung dari luar negeri. Hal inilah yang membuat rasa coklat dari es kepal milo ini lebih enak dari lainnya. Terus lama-lama jual gorengan mie, kayak gabin fla, TMP, risol. Kalau untuk harganya sendiri, nanti. Kalau es kepal milo Rp15.000, TMP Rp10.000 per porsi. Terus gabin fla aneka rasa, dengan topping Rp15.000. Risol beef Rp4.000 yang sosis goreng. Di Zawala Kitchen juga menerima pesanan di luar kota Palopo, khusus di kota Makassar. Namun, Hayufo mengaku, kedepannya akan menjajakan usahanya untuk seluruh Nusantara. Jam bukanya mulai pukul 12 siang hingga 12 malam waktu Indonesia pagian tengah. Perhari mampu meraih omset hingga jutaan, dengan menghabiskan 70 cup es kepal milo perharinya. Putri Carolina mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!